Kita ini kan negara kepulauan, tidak menutup kemungkinan ke depan itu akan banyak sekali jembatan bentang panjang. Tapi target kami untuk tahun 2024, target kami utamanya di Batam Bintang. Pak, kalau berbicara mengenai jembatan khusus gitu Pak ya, teknologi-teknologi apa sih Pak yang sudah kita terapkan di sini Pak dalam pembangunan jembatan? Hai Sobat Bina Merga, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Direktur Pembangunan Jembatan Bapak Yuda Handita Panjiriawan. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai jembatan bentang panjang. Sekarang kita bahas mengenai jembatan bentang panjang ya Pak ya. Silahkan. Nah, kalau untuk jembatan bentang panjang itu mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu sebuah jembatan itu kriterianya apa sih Pak? Sehingga bisa disebut sebagai sebuah jembatan bentang panjang. Jembatan bentang panjang itu apabila bentangnya panjang. Antara artinya apa? Antar pilar itu bentangnya panjang. Kenapa kok itu disebut bentang menjadi perhatian? Karena semakin panjang otomatis beban pada balok kan menjadi lebih besar. Sedangkan balok atau yang menghubungkan antar dua pilar itu adalah bagian terpenting dari suatu jembatan. Nah, itu kalau gedung ya. Kalau gedung ini kan yang penting kolomnya. Tetapi kalau jembatan justru yang penting adalah baloknya. Nah, jadi kalau gedung, kalau mungkin dulu waktu kuliah kan ada istilah strong kolom WBIM. Kolomnya harus lebih kuat daripada BIM. Kalau ini nggak, BIM lebih strong daripada kolom kalau di jembatan. Itu menjadi perhatian khususnya itu membedakan dengan gedung dan kolom. Kalau bentangnya berapa tuh Pak? Kan tadi Bapak bilang bentangnya panjang. Nah, panjangnya itu apakah ada standarisasinya minimalnya berapa sih Pak? sehingga masuk kategori jembatan bentang panjang? Kalau yang dimaksud Mbak, kategori bentang panjang, mungkin yang dimaksud adalah terkait dengan Permen PU 41 ya. Kalau Permen 41 itu ada kaitannya dengan jembatan khusus. Kalau bentang panjang itu sudah dikatakan panjang apabila antar pilar itu mencapai 100. Lebih dari 100 sudah dianggap panjang. 100 meter ya Pak? 100 meter. Itu satu. Atau juga jembatan banyak pilar, tapi panjangnya sampai 2 kilo. Eh, 3 kilo kan saya. 3 kilo itu juga disebut sebagai jembatan khusus. Bentangnya pendek-pendek. Tapi karena panjang, elevated terus seperti cawang itu, 3 kilo itu masuk jembatan khusus. Itu terkait dengan Permen PU 41 tahun 2015. Jadi itu yang dimaksud dengan jembatan bentang panjang dan jembatan khusus ya Pak ya? Ya, kalau khusus sebetulnya dikatakan khusus itu karena jenis konstruksinya. Jenis konstruksinya itu bisa lengkung, bisa kabel stay seperti seramadu, kelengkung seperti tayan, terus kemudian seperti suspension. Itu itu adalah khusus karena tipe strukturnya. Tetapi memang jembatan khusus itu kebanyakan adalah panjang. Salah satu keistimewaan jembatan khusus yaitu salah satunya panjang. Panjang. Sehingga karena panjang, sehingga pilarnya lebih-sedikit. Diharapkan dengan jembatan panjang itu lebih ekonomis dibandingkan jembatan pendek, tapi jumlahnya banyak. Seperti seramadu itu bentangnya 500, kalau saat ini buat pilar bentang seratusan itu kan ada lima pilar. Lima pilar itu kolom sama fondasinya kan mahal. Diganti dengan satu pilar saja, kabel stay. Tetapi lebih mahal memang, tapi dibandingkan secara keseluruhan, dihitung dengan memperhitungkan kolom dan fondasi yang banyak pilar, lebih ekonomis yang jembatan khusus yang ada kabel stay-nya itu. Tipe konstruksi khusus itu. Wah, saya jadi mengerti sekarang Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan. Lalu kalau kita berbicara mengenai jembatan bentang panjang yang ada di Indonesia nih Pak, untuk jumlahnya itu sekitar berapa sih Pak yang sudah dibangun oleh Direkturat Jenderal Mindamarga Pak? Banyak, sudah hampir 80, 80 kalau untuk yang APBN ya. Tapi enggak, kalah banyak yang daerah. Daerah itu juga banyak, totalnya sudah hampir 200an lebih mungkin. Oh, total pusat dan daerah? Ya, pusat dan daerah itu banyak. Banyak yang daerah itu kebanyakan penjembatan lengkung. Karena kita tahu daerah itu suka jembatan berlengkung, karena lebih indah kali mungkin ya. Mungkin begitu ya. Itu banyak kok, cukup banyak. Nah, kalau untuk jembatan bentang panjang yang pertama kali dibangun nih, mungkin kalau Bapak masih ingat gitu ya, itu di mana sih Pak? Kalau enggak salah itu di Bandung itu ada jembatan box Raja Mandala. Raja Mandala nih. Masih itu kan, yang dulu tol itu. Itu bentangnya 70-75 meter. Kemudian ada satu lagi di tahun 70-an itu, tahun 75 kalau enggak salah. Terus kemudian ada satu lagi di Pekanbaru, di Siak itu kalau enggak salah. Itu juga, box juga pakai balok, beton, restres, balance cantilever, itu juga bentangnya cukup panjang juga. Itu pertama kali tahun 70-80-an itu. Jadi kira-kira sekitar tahun segitu ya Pak Indonesia mulai membangun jembatan bentang panjang ya Pak. Nah, berarti kalau tadi kan Bapak sempat menjelaskan kalau jembatan bentang panjang itu juga tipenya beda-beda. Ada pelengkung, ada cable stay. Nah, berarti itu tergantung lo, apa namanya, bentangnya atau gimana Pak? Perbedaannya apa sih Pak? Kenapa diputuskan harus memakai cable stay? Kapan harus memakai pelengkung? Jadi gini, tipe-tipe struktur jembatan khusus, ada pelengkung, ada balance cantilever, ada cable stay, ada suspension, itu. Jadi, masing-masing tipe jembatan itu akan lebih efektif kalau tergantung dengan bentangnya. Kalau biasa mungkin 30-40 mungkin pakai beristres balok itu cukup lebih ekonomis. Karena kalau bentang 30 pakai cable stay, mahal sekali. Ya kan? Nah, cable stay itu akan efektif kalau bentangnya cukup panjang. 500-500 meter seperti di Suramadu, itu bisa lebih efektif bentangnya. Dan biayanya juga lebih murah dibanding kalau bentang yang pendek-pendek itu. Jadi, kalau menurut saya itu kapan menggunakan cable stay, kapan menggunakan itu, ada efisiensi, efektivitas daripada masing-masing struktur. Ya seperti tadi kalau baloknya antara 30-50, kemudian kabel pelengkung itu sekitar 100-150, kemudian cable stay bisa sampai 500-600, suspension bisa sampai 1 kilo. Itu efisiensi dan dibentang. Tapi otomatis biayanya lebih mahal konstruksi khusus yang jembatan khusus tadi. Itu pun lebih murah dibandingkan kalau yang bentangnya pendek-pendek. Pendek-pendek ya Pak. Gitu, ya. Nah, berbicara mengenai jembatan bentang panjang dan jembatan khusus, saat ini yang masih konstruksi itu di mana sih Pak? Yang APBN yang masih konstruksi di Kalimantan, di Banjarmasin, namanya jembatan Alalak. Yang baru selesai puluh balang itu sudah selesai, sekarang kemarin sudah diuji, entah lagi mungkin dioperasionalkan. Yang Alalak itu mungkin sudah sekitar 60-70 persen lah. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Oke, berarti tahun ini kira-kira semuanya sudah selesai konstruksinya ya Pak? Sudah, mudah-mudahan. Jembatan itu ya Pak? Iya. Nah, kalau untuk dalam Renstra itu kan dari 2020 sampai 2024 itu terdapat 38.726 meter jembatan. Benar Pak datanya Pak? Iya, itu Renstra ya. Nah, apakah di dalamnya itu ada pembangunan jembatan bentang panjang atau jembatan khusus Pak? Ada, yang diprogramkan di dalam situ dari 3.000 meter itu adalah di dalamnya ada jembatan Batam Bintan, juga ada di programkan Munabudon. Itu yang mudah-mudahan. Tetapi ada juga kita sudah siapkan, nanti kalau memungkinan keadaan perdanaan, yaitu jembatan saya Samba di Kalimantan Barat. Nah, inilah kita update. Berarti ada tiga jembatan ya Pak? Kurang lebih ya Pak, kurang waktu 4 tahun ke depan gitu ya Pak? Tapi target kami untuk tahun 2024, target kami utamanya di Batam Bintan. Batam Bintan ya, oke. Pak, kalau berbicara mengenai jembatan khusus gitu Pak ya, teknologi-teknologi apa sih Pak yang sudah kita terapkan di sini Pak dalam pembangunan jembatan gitu? Oh, ya banyak ya, banyak. Ya ini mengacu pengalaman kami yang selama di Suramadu di situ banyak teknologi, banyak sekali. Ini generasi-generasi muda Indonesia, khususnya di PPR, tapi nggak terbatas di PPR, banyak mungkin lewat pesultan, lewat kontraktor, lewat perguruan tinggi, bisa saja terlibat. Baik mulai dari perencanaan maupun pengawasan dan pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan itu banyak sekali ya hal yang baru yang saya jumpai. Mulai dari pelaksanaan ngambil sampel tanah di laut itu juga nggak gampang. Karena arusnya juga kencang. Waktu pengalaman saya di Suramadu itu sampai kita membuatkan platform itu karena arus ya lari. Itu biaya cukup mahal dan hilang, itu perlu pengalaman. Terus kemudian juga mancang. Ya ini teman-teman juga ini, ini apa, kalau mancang itu kan dilihat kalau pengalaman, kalau lihat gambar-gambar atau konstruksi yang ada itu yang pancangnya kan banyak yang mirang-miring itu juga tidak urut kan. Nah kemarin di Suramadu itu ada suatu alat kapal gitu, alat pancang casing itu pakai GPS dan itu presisinya sangat tinggi sekali. Ini menggunakan GPS, kemudian dipancang pakai kapal, kemudian dipengeboran juga pakai kapal. Setelah itu kemudian pada waktu pengecoran beton juga, karena itu tile cup-nya itu dimensinya sangat besar sekali, sehingga tidak bisa langsung dicor dalam satu waktu, sehingga harus bertahap. Demikian juga kalau proses pengerasan beton itu kan mengalami drihidasi. Dan sehingga panasnya juga tinggi, itu juga harus diperhitungkan, perlu evaluasi, perlu di sistem cooling supaya antara suhu di luar dengan suhu di dalam tidak ada beda tinggi yang apa, beda suhu yang terlalu tinggi. Karena apa? Karena terjadi beda suhu yang terlalu tinggi, itu bisa potensi krek-krek. Dan itu berbahaya untuk konstruksi. Terus kemudian sistem clamping, naik pilon, pokoknya menarik lah. Pokoknya menarik, banyak sekali ya. Kalau mau itu bisa lihat di video-video-nya. Saya coba siapkan, mudah-mudahan video-video ini bisa kita publis kepada masyarakat, mudah-mudahan masyarakat bisa tertarik untuk ke depannya. Karena kita ini kan negara keperluan, tidak menutup kemungkinan ke depan itu akan banyak sekali jembatan bentang panjang. Karena jembatan panjang itu, bentang panjang ini efektif untuk yang panjang-panjang, untuk selat, untuk antar sungai yang lebar gitu. Kalau yang dalam kota yang kecil itu mungkin pendek, tetapi indah. Tetapi kalau yang di perdalaman, atau di sungai, atau di laut, itu kan perlu yang efektif, yang murah, panjang, itu adalah jembatan-jembatan khusus seperti couple stay, suspension, lengkung, dan lain sebagainya. Itu nanti tasanya ke depan akan lebih banyak sekali. Lebih banyak dan lebih melibatkan, apa namanya, insinyur-insinyur muda ya Pak? Iya pasti. Jadi teman-teman ini, ini promosi sedikit ya untuk Tani Sipil. Emang ini yang sekarang lagi ngetrend kan teknologi informatika. Tapi Sipil nggak menutup kemungkinan ke depan akan lebih banyak lagi juga. Yang penting tetap semangat. Tetap semangat. Teman-teman, Sobat Bina Marga tetap semangat, biar bisa mengikuti jejak Pak Yuda untuk berkarir di Bina Marga. Nah, kalau kita bahas Indonesia, tadi kan Bapak bahas bahwa Indonesia itu negara kepulauan, tapi kan juga kita ada di ring of fire, berarti kan kemungkinan gempa dan sebagainya itu bisa terjadi. Untuk di jembatan itu ada teknologi khusus nggak Pak? Yang diterapkan untuk anti-gempa dan sebagainya. Sudah. Teknologi-teknologi di antaranya, itu seperti RRB, leg rubber bearing. Baring, bearing itu kan yang numpu penghubung antara balok ke pilar. Itu kan bearing. Baring itu, kalau RRB itu kalau biasanya kan rubber bearing biasa. Sekarang ditambahin suatu material khusus yang bisa meredam gempa. Sehingga kalau ada gempa, yang terjadi itu dengan menggunakan itu beban yang diterima ke struktur bagian bawah, kolom dan fundasi bisa meredus beban gempa. Itu lebih. Juga ada pendulung, sistem pendulung. Itu untuk yang jembatan besar. Di Holotekam ya Pak, di Papua ya? Sudah tahu gitu loh. Nah itu kalau ada gempa, dia menyimbangkan. Dia meredus besi beban gempa. Sehingga beban pada fundasi akibat beban gempa yang diterjadi pada bagian atas, salurkan ke bawah, bisa meredusi cukup besar sekali. Berarti sudah canggih ya Pak, teknologi-teknologi. Instruksinya. Tetapi juga sekarang itu kan di jembatan-jembatan khusus, karena jembatan khusus itu kan mahal ya, karena bentangnya besar, mahal. Sehingga perlu dikasih suatu early warning system. Early warning system yang dipasang di jembatan. Nah untuk gempa ini ada suatu seismik yang dipasang di jembatan. Sehingga kalau terjadi gempa, kita bisa tahu ini terjadi gempa seperti ini berlaku pada jembatan seperti ini. Nah nanti kalau ini kira-kira ada result-nya berapa, kira-kira mendekati result atau bagaimana, itu kita harus segera lakukan pengecekan kondisi di lapangan. Sehingga kita bisa tahu lebih awal. Sehingga kalau tahu kondisinya awal lebih tahu, kemudian perlu segera di tangan nih, kita segera harus di tangan nih. Oke, berarti kan kalau gitu kan tadi Bapak sudah cerita mengenai pengecekan dan early warning system gitu ya Pak. Berarti di setiap jembatan bentang panjang atau jembatan khusus itu, apakah sudah dilengkapi dengan teknologi pemantau kondisi jembatan Pak? Harusnya, karena itu bisa memitifikasi risiko. Kalau kita ada early warning system seperti itu kan kita bisa tahu lebih awal. Kalau misalkan ada kejadian gempa, gempanya segala segini, kemudian pengaruhnya ke struktur seperti ini, potensi terjadi apa di struktur kita bisa tahu lebih awal. Sehingga kita segera lakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan, kita harus segera lakukan tindak lanjut. Itu yang penting. Jadi, ideanya memang semua jembatan bentang panjang itu ada early warning system. Cuma early warning system ini bagi kami ini masih baru, sehingga kadang-kadang masih ada kendala. Karena kita ini kan orang sipil. Kalau early warning system ada elektroniknya sedikit, ada sistem gitu ya. Kita kurang banyak mengerti ya. Kita yang sekarang ini ada tiga jembatan yang sudah dipasang, yaitu jembatan Suramadu, jembatan Merah Putih, dan jembatan Soekarno. Itu sudah dipasang early warning system. Dan itu kondisinya ya fungsional, tetapi kadang-kadang nggak bisa maksimal. Seperti yang saya bilang tadi, karena kita masih belajar, nanti kalau ke depan ini sudah running well, saya akan usahakan untuk jembatan-jembatan yang lain akan dipasang early warning system juga. Tapi yang minimalis, tetapi cukup mewakili apabila terjadi hal-hal yang membahayakan seperti gempa, angin, banjir, dan lain sebagainya. Sehingga dengan early warning system itu kita bisa tahu lebih awal, lebih segera untuk diatasi atau penanganannya. Kira itu. Jadi jangan sampai terlanjur parah sudah bisa ditangani gitu ya Pak. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung nih Pak, dalam kurun waktu 4 tahun ke depan ya, akan dibangun jembatan, salah satunya adalah jembatan Batam Bintan. Untuk persiapannya gimana Pak, sampai saat ini Pak? Ya, Batam Bintan itu kan juga jembatan khusus ya. Itu ada dua jembatan, yaitu yang menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tanjung Sauk, itu jembatannya sendiri itu ada 2.200 kalau nggak salah, 2.000an lah, 2.000 meter. Kemudian dari Tanjung Sauk ke Pulau Bintan itu 5.000 sekian meter. Jadi total sekitar 7.000an, 7.000 meter panjang gitu ya. Belum jalan aksesnya juga dimulai dari Pulau Batam, di Tanjung Sauk, kemudian di Pulau Bintan itu total jalannya juga sekitar 7.000 meteran juga. Sehingga perlu biaya yang cukup besar. Nah, kalau untuk membangun jembatan yang cukup besar ini kan, mungkin pendanaan untuk dalam waktu singkat mungkin APBN cukup berat. Sehingga kita lipatkan untuk KPPU juga. Jadi nanti pada Pintan ini pendanaannya juga melalui proses KPPU. Cuma di dalam evaluasi kemarin, KPPU yang dilakukan oleh Dijen BI, itu tidak bisa totalitas dibiayai oleh KPPU, tetapi harus ada porsi dibantu oleh pemerintah. Porsi pemerintah itu sekitar 30%. 30% dari evaluasi kemarin, sekinarionya nanti jembatan yang pendek itu yang menghubung antara Batam ke Tanjung Sauk itu nanti akan didanai oleh pemerintah. Ini pun rencana juga menggunakan loan. Kemudian yang sisanya antara Tanjung Sauk sampai Pulau Bintan, inilah yang diharapkan dari investor, dari Lelang nanti. Kalau bisa disampaikan, kira-kira kapan sih Pak mulai konstruksinya? Karena publik juga sudah menunggu-nunggu nih Pak gitu. Apa namanya, Batam Bintan ini akan digadang-gadang menjadi salah satu jembatan yang terpanjang ya Pak. Iya, ini terpanjang. Jadi publik sudah menunggu-nunggu. Itu kira-kira kapan ya Pak konstruksinya dimulai? Sesegera mungkin pasti. Yang sekarang lagi tahap finalisasi pembahasan KPPU-nya. Karena KPPU yang terkait jembatan ini kan baru CH yang tadi. Itu CH pun juga belum selesai. Jadi kita masih awal bentuk pelilangan investasi untuk jembatan itu masih awal. Jadi kalau mungkin ada terkendala-kendala, ya wajarlah proses pembelajaran. Tapi Pak Menteri menargetkan untuk cepat. CH juga karena kendala waktu, khawatirkan jembatannya banyak yang bermasalah juga, nanti sampai terputus mengaguh ekonomi. Demikian juga di Batam Bintan ini berharap juga lebih cepat. Karena Pak Jogowi, Pak Presiden, juga Pak Menteri menargetkan berharap agar 2024 tidak ada pembangunan fisik. Artinya kita harus, itu menjadi konstruin kami untuk bisa menyelesaikan. Intinya itu. Jadi target pembatas-pembatasan atau konstruin-konstruin itu menjadi perhatian kami untuk bisa cepat lebih selesai, lebih awal. Oh gitu. Jadi mudah-mudahan sebelum 2024 sudah selesai, Pak. Sudah selesai, mudah-mudahan. Kalau untuk, mungkin Bapak bisa kasih bocoran nih, Pak. Desain jembatannya apakah sudah ada, Pak, untuk Batam Bintan atau masih dalam proses pembahasan? Jembatan itu sudah didesain oleh pemerintah Provinsi Kepri tahun 2005, kemudian di-update di 2010. Nah, cuma desain itu kemarin kita, karena ini di KPPU, KPPU nanti rencana dengan pembiayaan tol, kemarin kita diskusi dengan Direkturat JPH, sehingga ada penyesuaian-penyesuaian lebar jembatan, yang tadinya didesain cemak 28 meter kemarin disesuaikan menjadi 33 meter, karena memenuhi standar tol. Itu yang pertama. Terus yang kedua, desainnya kemarin itu juga masih belum mengakomodir standar peraturan yang baru, di mana di standar peraturan baru itu setiap pilar harus dilakukan selitifikasi. Dan selitifikasi yang di laut ini belum dilakukan, karena biayanya sangat besar sekali. Nah, besar sekali. Nah, itu nanti yang untuk yang KPPU, yang porsi dari Tanjung Saut ke Bolo Pintan itu, nanti desain yang ada itu menjadi basic desain untuk di-update oleh investor, menjadi desainnya DED, lebih-lebih lagi untuk di-update yang kurang untuk dipinalisasi. Tetapi kalau yang tadi yang bentang pendek, antara Badam sampai Tanjung Saut, itu karena tugasnya adalah dari pemerintah Provinsi Rio, nanti kami akan segera selesaikan kekurangan itu dalam waktu beberapa bulan, sehingga pada waktu nanti KPPU selesai, semua DED yang di Tanjung Saut ke Batam itu bisa selesai juga. Sehingga semua bisa selesai semua, pada waktu proses KPPU juga selesai. Jadi desainnya masih tahap finalisasi ya Pak? Sebetulnya sudah, tinggal ada data soil yang kurang saja. Sama pembahasan dengan KKJTJ yang belum, itu yang perlu dibahas. Kalau dibahas. Tapi kalau bentuknya itu sudah tahu nanti, itu sudah pasti akan berbentuk jembatan tol ya Pak berarti Pak? Iya. Jembatan berbayar seperti Suramadu waktu itu ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung mengenai KKJTJ ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, apa peran dan fungsi KKJTJ itu Pak dalam konstruksi jembatan? KKJTJ itu adalah singkatan dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan ini atau KKJTJ ini muncul dengan adanya dulu dari Permen PU 41 tahun 2015. Kenapa Permen PU 2015 ini muncul? Pak Menteri, Pak Basuki itu dulu menindaklanjutin kejadian di KUKAR. Jembatan KUKAR dulu kan roboh. Terus kemudian beliau tidak ingin terulang lagi. Untuk jembatan-jembatan yang khusus itu tidak terjadi lagi yang tidak kejadian-kejadian seperti di KUKAR. Maka beliau membuat Peratuan Permen PU tahun nomor 41 tahun 2015 di mana di dalam Permen PU itu mengatur terkait pelaksanaan mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan jembatan yang dikatakan khusus. Jembatan khusus ini di dalam Permen PU itu ada, yang masuk di situ adalah bentangnya harus lebih dari 100 meter, kemudian kalau jembatan kecil-kecil panjang lebih dari 3 kilo yang tadi saya sebut, kemudian yang konstruksinya-konstruksinya khusus, seperti pelengkung, kalau pelengkungnya itu bentangnya lebih dari 60, terus kemudian ada kabel stay, ada suspension, itu masuk khusus. Nah, dalam Permen PU itu untuk menjaga hal yang tidak jadi KUKAR, maka tahap mulai dari perencanaan, kemudian metode konstruksi, kemudian sebelum uji beban, sebelum operasional, sampai operasional akan dibentuk oleh, Pak Menteri membentuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terawangan Jalan. Yaitu komisi itu terdiri dari beberapa ahli-ahli jembatan, yang di antara yang dulu terlibat di KUKAR. Siapa aja tuh Pak? Banyak. Unsur yang terlibat. Banyak dari ITS, dari UGM ada, dari ITB banyak, dari UI juga banyak. Awalnya itu… Akademisi berarti Pak ya? Akademisi sama yang profesional. Oh profesional. Profesional dalam arti dia sudah lama dihati, dihati, ahli konstruksi, apa, asosiasi itu, itu kebanyakan memang, ano apa, leguran tinggi atau dosen-dosen ya kebanyakan memang. Tapi dosen-dosen yang dilibatkan di sini adalah dosen-dosen yang juga, dia juga banyak terlibat di pelaksanaan konstruksi. Sehingga dia, beliau yang terlibatkan di sini adalah dosen-dosen juga yang sudah pengalaman di dalam konstruksi. Itu banyak sekali. Itu anggotanya ditetapkan oleh keputusan Menteri 235, kalau nggak salah, tahun 2015 juga. Itu dulu anggotanya 17 orang, di situ ketuanya adalah Dijen Bina Marga, wakilnya adalah Direktur Jembatan, dan sekretarisnya adalah dari Balai Jembatan Khusus dan Terawangah. Kemudian anggota-anggota yang lain, ya seperti tadi, ahli-ahli tadi. Ahli-ahli itu bisa mulai dari ahli biologi, soil, mekanik, kemudian ahli atapondasi, kemudian ahli struktur, dan kemudian ada juga ahli aerodinamis, karena ada couple stay itu, kemudian ahli terkait mekanika, material, itu juga ada. Itu awalnya dari 17, karena kita juga pengen men-sharing ahli pengalaman terkait Jembatan Khusus itu nyebar ke seluruh Indonesia, yang terakhir itu kita libatkan juga ahli-ahli atau dosen-dosen atau ahli-ahli yang di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Putara, ada yang dari Palembang, ada yang dari Pencar Masin, itu banyak kita libatkan. Kalau nggak salah ada sekitar 50 orang. Dengan harapan bisa syaring ilmu, jika ilmunya tidak hanya cuma ahli-ahli yang 17 orang, ini akan menjadi lebih banyak lagi, lebih nyebar lagi. Selain lebih nyegar, juga dia supaya diperhatikan. Kalau di tempat daerahnya ada jembatan-jembatan khusus, beli akan diperhatikan dengan jembatan-jembatan khusus yang ada di wilayahnya. Kalau kita yang terpusat jembatan 17 orang, nanti nggak akan terhandle nanti di Indonesia ini. Karena di Indonesia kan semakin banyak lagi. Nah itu, jadi dalam Permen PU41 itu, mulai dari perencanaan, perencanaan itu nanti dibahas dengan Komisi Keamanan Jembatan. Nah kalau perencanaan ini tadi sudah menurut anggota KKJTC sudah oke, maka anggota KKJT, KKJTC ini merekomendasi kepada Pak Menteri untuk memberi bukti bahwa desainnya sudah cukup baik untuk bisa dilaksanakan. Kemudian itu dalam perencanaan. Kemudian pada waktu pelaksanaan. Pada waktu pelaksanaan juga KKJTC itu bisa, mestinya pelaksanaan itu setiap 6 bulan itu harus melaporkan pelaksanaan konstruksinya kepada KKJTC. Kalau ada hal penting bisa melibatkan KKJTC untuk dibahas, didiskusikan. Kemudian yang sebelum operasional, itu dites juga. Sering di uji beban, Pak. Sering kan di media itu banyak informasi, ada jembatan di kasih terbanyak. Itu dalam rangka penguji. Itu sebagai salah satu bukti keyakinan kita bahwa jembatan ini cukup mampu. Jadi mereka nanti di uji beban istilahnya. Di uji beban oleh kita semua, khususnya tim KKJTC. Datang sendiri, dia nggak mau data aja. Dia akan datang sendiri. Paling tidak satu dua orang wakil dari KKJTC mewakili. Nanti hasil tesnya kita rapatkan, kita plenokan. Kalau sudah form, kita rekomendasikan ke Pak Menteri untuk siap di operasional. Demikian juga, kalau sudah operasional, kita mestinya tiap tahun itu yang pengelola atau pemilik daripada jembatan khusus itu harus melaporkan kondisinya. Nanti kalau ada hal-hal khusus, itu segera kita evaluasi. Jangan sampai sudah rusak, lebih parah, baru dilaporkan pada KKJTC. Nah, itulah fungsi daripada KKJTC. Mudah-mudahan ini teman-teman kalau bisa mendengarkan ini, terutama pemerintah daerah, kalau yang APBN saya yakin banyak sudah mengenal, tetapi yang dari daerah-daerah itu banyak yang belum mengenal. Jadi kalau ada di daerahnya membangun jembatan khusus, ingat ya jembatan khusus seperti apa, bisa di-download Permen PU No. 41 tahun 2015. Yang termasuk di situ, Bapak ingatkan pemerintah daerah agar melibatkan KKJTC. Karena dengan melibatkan KKJTC, mulai dari awal perencanaan, sebelum operasional disi beban, kemudian setelah operasional dipantau oleh KKJTC. Dengan harapan adanya KKJTC, harapan Pak Menteri kan jembatan yang dibangun dengan biaya mahal itu bisa under control apabila terjadi, jangan sampai terjadi kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan seperti di KUKAR itu. Itu harapannya. Nah, untuk terakhir nih Pak, mengenai jembatan Batam Bintan nih Pak. Kan rakyat sudah sangat menunggu-nunggu nih Pak. Sebenarnya kalau jembatan itu sudah terbangun nantinya ya Pak, apa sih Pak yang diharapkan hasil pembangunan jembatan itu bagi perekonomian rakyat dan wilayahnya Pak? Tentu ya. Sekarang aja, kondisi sekarang kan antara Batam ke Tanjung Sawok ke Bintan kan naik kapal. Ya kan? Naik kapal itu kan waktunya lama. Kemudian loading-unloading juga lama, nyebrangnya juga lama, terus biayanya mahal. Nah, kemarin tuh dengan adanya jembatan ini, paling tidak waktu tempuhnya itu kan sudah lebih cepat pasti. Terus yang kedua, kemarin hitung-hitungan bayar biayanya dibandingkan dengan bayar kapal kayak lebih rendah pakai toh, pakai jembatan. Sehingga masyarakat menjadi lebih ringan. Yang pertama. Yang kedua, konektivitas antara Batam, Tanjung Sawok, Bintan itu menjadi lebih mudah dengan adanya jembatan. Sehingga perekonomian mungkin akan terpaju dengan adanya jembatan. Sehingga planning-planning seperti pemerintah daerah mau membuat pelabuhan seperti kemas di Tanjung Sawok itu sangat mendukung sekali, sehingga mensupport itu semua. Demikian shelter-shelter yang mau dibangun di Pulau Bintan juga akan memaju atau diterpaju dengan adanya jembatan ini. Sehingga secara keseluruhan di Kepulauan Keberi dengan ada jembatan Batam Bintan, akan men-support perekonomian di Kepulauan Keberi. Indonesia juga pasti. Indonesia pada umumnya ya, di Kepulauan Keberi pada khususnya. Terima kasih banyak Pak Yuda atas bincang-bincangnya hari ini sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan lain kali kalau mungkin banyak dari Sobat Bina Marga yang masih penasaran gitu ya, pengen tahu lebih dekat tentang jembatan-jembatan lainnya, boleh ya Pak nanti kita bincang-bincang kembali. Iya Pak, nanti kita bahas mengenai topik-topik lainnya yang masih banyak mengenai jembatan-jembatan di Indonesia gitu ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kembali, mudah-mudahan manfaat. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Sampai ketemu di sesi bincang-bincang selanjutnya yang akan membahas seputar infrastruktur jalanan jembatan. Saya Girli, mohon undur diri, tetap semangat dan nyambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.